4.776 Raungan keras naga bergema di seluruh dunia, tubuh Longchen langsung ditutupi sisik berwarna darah, dan jubah berwarna darah muncul di belakang Longchen. Jubah berwarna darah itu bergoyang tertiup angin, dan jubah itu seperti sudut dunia, begitu bergoyang, seluruh dunia bergetar. Pada saat ini, energi dan darah Longchen melonjak ke langit. Di cincin surgawi di belakangnya, bayangan naga raksasa muncul. Namun, cincin surgawi hanya dapat mengungkapkan beberapa sisik naga raksasa, tidak dapat memperlihatkan sosok lengkapnya. Saat Longchen memanggil tubuh pertarungan naga merah, kekuatan agung membentuk seberkas cahaya yang melesat langsung ke langit, menghancurkan awan ke segala arah dan menghancurkan hukum langit dan bumi. Bas-bas, di bawah kaki Longchen, riak melonjak ke segala arah, menyapu langit dan bumi, tekanan yang menakutkan membuat banyak ahli merasa tercekik dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada saat ini, Longchen membawa Dragon Bone Evil Moon di bahunya, dan jubahnya berayun di belakang punggungnya, seolah-olah kaisar abadi telah turun. Sikapnya yang dingin dan arogan yang memandang rendah dunia dan dunia fana membuat semua makhluk hidup ketakutan. Ketika Yue Wuxu memanggil manifestasinya, orang-orang sangat terkejut, tetapi ketika tubuh pertempuran naga merah Longchen datang, yang mereka rasakan hanyalah panik. Karena aura Longchen membawa serta kekuatan penghancur, sepertinya hanya kekuatannya saja yang bisa menghancurkan seluruh dunia, perasaannya menyesakkan dan putus asa. Rumbel. Pada saat ini, pedang raksasa Yue Wuxu meraung ke arahnya, membawa kekuatan yang sangat besar, pukulan ini berisi seluruh kekuatannya. Saat ini, Yue Wuxu tampak seganas hantu. Dia tidak pernah menyangka Longchen akan sekuat itu. Namun, saat ini, dia sudah menunggangi seekor harimau dan tidak mungkin mengubah taktiknya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memusatkan seluruh kekuatannya dan bertarung melawan Longchen secara langsung. Kamu bahkan tidak tahu kekuatan lawanmu, jadi kamu memasang taruhan dengan gegabuh dan kamu ditakdirkan untuk kalah sepenuhnya. Menghadapi pukulan penuh Yue Wuxu, Longchen mendorong bahunya, dan Evil Moon di bahunya dengan santai memotong ke depan. Pukulan ini sepertinya meremehkan, namun kenyataannya, pada saat Dragon Bone Evil Moon bergerak, pola naga berdarah menyala di kedua sisi pedang Dragon Bone Evil Moon. Ketika pola naga muncul, energi hitam melonjak di sekitar Dragon Bone Evil Moon dan aura jahat terpancar sembilan kali dan bilahnya terbang ke bawah seperti kilat hitam. Boom! Kedua senjata ajaib itu bentrok, dan sebuah titik cahaya muncul di antara kedua senjata itu. Begitu titik cahaya itu muncul, ia meledak seperti matahari yang pecah, kehampaan retak, dan ruang menjadi terbalik. Ini adalah dampak peristiwa yang unik. Di tengah ledakan, sesosok tubuh terbang keluar dari kelompok cahaya, sosok dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang-camping itu tidak lain adalah Yue Wuxu. Apa? Orang-orang terkejut, Yue Wuxu telah memanggil manifestasinya, menggunakan kekuatan magis garis keturunannya dan mengambil keuntungan, tapi dia masih kalah. Harus diketahui bahwa Yue Wuxu lah yang menyerang lebih dulu, dan Long Chen terpaksa melawan. Dapat dikatakan bahwa Yue Wuxu memanfaatkannya. Orang-orang mengira Yue Wuxu bisa menang dengan serangan ini, mereka tidak menyangka dia dipukul mundur oleh sebuah pukulan. Puff! Yue Wuxu memuntahkan setegup darah. Orang-orang nyeri saat mengetahui bahwa ada tanda terang yang tak terhitung jumlahnya dalam darah yang disemburkan Yue Wuxu. Itu adalah esensi darah kelahiran Yue Wuxu. Dengan kata lain, satu pisau Long Chen telah merusak fondasinya. Fondasi seorang ahli di level Yue Wuxu sangat kokoh, mungkin seseorang dapat membunuh mereka, tetapi sulit untuk menghancurkan fondasinya, karena kekuatan asli Doyen Bintang 9 berakar di jalan surga. Oleh karena itu, fondasi kultifator tingkat monster seperti itu sangat sulit untuk dihancurkan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Yue Wuxu muntah darah dan tanda kelahiran muncul, kultifator di surga kaisar tercengang dan hampir tidak berani mempercayai matanya. Tep-tep-tep, cahaya ilahi di langit belum hilang. Long Chen membawa Dragon Bone Evil Moon dan menyeret jubah berwarna darahnya saat dia berjalan keluar dari cahaya ilahi. Langkah kakinya seperti awal dari pembunuhan, dan suaranya membuat jiwa bergetar. Ini adalah langkah kedua. Jika kamu dapat memblokir langkah ketigaku tanpa mati, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini, teriak Long Chen dengan dingin. Bas! Evil Moon menunjuk ke langit, dan enam rune pada bilahnya menyala. Saat enam rune menyala, pola naga asli pada bilahnya benar-benar diserap oleh enam rune. Ketika pola naga diserap, Dragon Bone Evil Moon bergetar hebat, dan bayangan pisau naik ke langit, menembus dan merobek langit, membuat lubang besar di langit. Langitnya hancur. Apakah dia monster? teriak seseorang ngeri. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah surga kaisar. Dia adalah orang luar dan belum diakui oleh surga kaisar. Bagaimana dia bisa menghancurkan hukum disini? Petik 2 Bahkan jika dia sekuat Yuehuxu, dia tidak bisa mencapai tingkat kekuatan ini dengan satu gerakan dengan seluruh kekuatannya. Ah! Apakah jarak di antara mereka benar-benar sebesar itu? Para ahli di dunia luar mungkin lebih baik, tetapi hanya para ahli di surga kaisar yang tahu betapa menakutkannya itu untuk melanggar aturan disini. Puff! Dikunci oleh serangan Longchen, sebelum Yuehuxu bisa bereaksi, seteguk darah muncrat. Pada saat itu, wajahnya penuh kepanikan. Baru kemudian dia menyadari seberapa besar jarak antara dia dan Longchen. Kamu begitu kejam dan bengis di usia yang begitu mudah. Jika kamu dibiarkan dewasa, apakah kamu akan membunuh semua makhluk di dunia? Pada saat ini, teriakan marah datang, dan sesosok berdiri di depan Yuehuxu. Boom! Begitu lelaki tua itu muncul, dia mengulurkan tangan dan meraih pedang lebar di tangan Yuehuxu, dan menebas pedang itu ke arah Longchen. Ketika pedang itu jatuh, langit meraung, dan pedang raksasa muncul di atas sembilan langit. Pedang raksasa itu terbuat dari hukum langit dan bumi, menebas bersama pedang panjang di tangannya. Ketika mereka melihat pedang raksasa di atas sembilan langit, banyak orang berseru. Memanggil pedang surga, dia adalah ahli Sein Manusia. Orang-orang suci manusia telah mengalami kesengsaraan suci dan telah diakui oleh surga. Mereka dapat mengendalikan kekuatan surga yang lebih kuat dan menghancurkan dunia dengan lambayan tangan mereka. Paman Ki, bunuh hajingan ini untukku. Melihat lelaki tua itu mengambil tindakan, Yuehuxu menutupi dadanya dan meraung dengan ekspresi ganas. Kebenciannya pada Longchen sangat besar. Dia gagal, gagal total, dan kegagalannya di depan banyak ahli, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tuan Tianxi, Pada saat ini, pengagum Long Zantian berteriak, bahkan seorang ahli Sein Manusia keluar, orang-orang ras surgawi sangat tidak tahu malu. Selama Tuan Tianxi mengangguk, dia akan segera bergegas keluar untuk menyelamatkan Longchen, dan di sekitarnya, beberapa orang sudah memegang senjata bersama. Meskipun Longchen sedikit sombong, yang tidak mereka sukai, tapi bagaimanapun juga, Longchen adalah anggota keluarga Long, dan mereka tidak bisa begitu saja melihat Longchen diintimidasi seperti ini. Jangan terburu-buru, Tuan Tianxi melambaikan tangannya. Dia menatap Longchen, matanya juga dipenuhi kejutan, karena dia merasakan energi tersembunyi dan menakutkan di pedang Longchen. Sein Manusia, Longchen mendengus dingin, menebas Dragon Bone Evil Moon di tangannya, dan merauh. Enam bentuk Split the Heaven menjadi satu. 4.777. Enam Rune Split the Heaven di Dragon Bone Evil Moon menyala pada saat yang sama. Awalnya, enam Rune didistribusikan di tempat yang berbeda. Ketika Longchen menebasnya, enam Rune terhubung satu sama lain, membentuk susunan heksagonal yang aneh. Begitu diagram formasi muncul, keinginan keras Split the Heaven menyapu seluruh alam semesta, dan pedang ini sepertinya akan membelah dunia menjadi dua. Longchen dan Dragon Bone Evil Moon memadatkan total tujuh Rune Split the Heaven. Meskipun Longchen telah mempelajari dan mengukir Rune ke-8 dengan Dragon Bone Evil Moon setiap kali dia punya waktu luang dan mengintegrasikan gaya ke-8 ke dalamnya, tetapi tidak peduli seberapa keras Longchen berusaha, dia tidak dapat menyelesaikannya, karena selama proses ukiran, kekuatan surga akan memblokir dan menghancurkannya, seolah-olah Tuhan tidak mengizinkan Rune seperti itu ada. Longchen terluka beberapa kali dan tidak berani melanjutkan. Adapun tujuh Rune yang telah terbentuk, Longchen dan Dragon Bone Evil Moon terus mempelajari dan menggabungkannya, setelah kegagalan berulang kali, mereka akhirnya mengembangkan metode fusi terkuat. Longchen membakar kekuatan darah naga dan beresonansi dengan Dragon Bone Evil Moon, ketika satu orang dan satu pedang terintegrasi sempurna menjadi satu, dia dapat menggabungkan enam gaya menjadi satu, meledak dengan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penggabungan enam gerakan menjadi satu merupakan batas akhir yang didorong oleh kekuatan darah naga, pedang ini bisa dikatakan sebagai perwujudan kekuatan darah naga yang terkuat selama ini. Ketika pedang keluar, dunia terkejut. Pedang ini memiliki kekuatan untuk membuat dunia takut. Pedang ini juga disertai dengan kemauan dan tekat Longchen yang tak tergoyahkan. Dia akan membunuh orang ketika mereka memblokirnya, dan membunuh dewa ketika menghalanginya. Bahkan di hadapan ahli Sein Manusia, keinginan Split the Heaven masih mengguncang dunia. Boom! Pedang hitam panjang menebas galaksi, dan dunia bergetar saat naga mengaung. Dragon Bone Evil Moon menebas dengan keras, terjadi ledakan, dan kabut darah memenuhi langit. Ho! Pedang lebar meluncur dari kabut darah yang tak berujung, menembus pegunungan di kejauhan, dan menghilang ke dalam aliran cahaya. Apa? Apa yang terjadi? Di mana ahli Sein Manusia itu? Para ahli yang hadir terkejut. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Kekosongan masih terdistorsi, dan kabut darah memenuhi udara, tapi ahli Sein King telah menghilang. Hah! Sesosok berjalan keluar dari kabut darah di langit. Dia masih membawa pedang di bahunya, masih memiliki jubah yang bergoyang, dan masih memiliki tatapan arogan di matanya. Long Chen sekali lagi muncul di depan semua orang dengan sikap yang sama. Orang yang aku, Long Chen, ingin bunuh tidak ada gunanya bahkan jika dia dilindungi oleh surga, apalagi hanya Sein Manusia yang kecil. Long Chen berjalan menuju Yue Wuxu dengan kecepatan yang tidak berubah, sama persis seperti ketika dia berjalan keluar dari kelompok Dragon Blood Legion. Pada saat itu, seluruh tempat terkejut. Orang-orang melihat kabut darah yang tersebar di seluruh langit, dan akhirnya mereka menyadari fakta yang mengerikan. Orang suci manusia yang kuat telah berubah menjadi ketiadaan, tubuh, pikiran dan jiwanya hancur dan menghilang. Bahkan ahli sekuat Sein Manusia, dia tidak bisa menghentikan langkah Long Chen. Bahkan jiwanya terbunuh dengan satu pukulan. Pada saat itu, orang-orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Seseorang telah mengatakan sebelumnya bahwa Yue Wuxu adalah orang yang sangat kuat di antara para ras surgawi dan memiliki kualifikasi untuk menantang manusia suci. Namun, kualifikasi untuk menantang, ini hanyalah reputasi untuk bertarung, tetapi kenyataannya, tidak ada harapan untuk menang. Tapi Long Chen tidak menyerukan masalah, hanya menyerukan kehidupan. Dia membunuh orang suci manusia yang kuat dengan satu pedang. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan melebihi imajinasi semua orang. Bahkan Master Tian Xi, yang bersembunyi di angkasa, tergerak oleh pedang ini, dia dapat melihat bahwa titik terkuat dari pedang ini adalah keinginannya untuk menghancurkan. Jika tidak, sekuat apapun pedang Long Chen, dia tidak akan mampu menghancurkan jiwa orang suci manusia, harus diketahui bahwa jiwa orang suci manusia telah dibaptis oleh kesengsaraan suci dan dapat hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Bukan hal yang aneh bagi Long Chen untuk menghancurkan tubuh orang suci manusia yang kuat dengan satu pedang, namun kehendak pedang Long Chen telah membunuh jiwa sein manusia yang dilindungi oleh hukum surga, maka itu hanya dapat menjelaskan satu masalah, yaitu kehendak Long Chen di atas hukum surga. Secara umum, mereka yang dapat membunuh manusia suci haruslah para ahli di atas tingkat manusia suci yang juga telah dibaptis oleh kesengsaraan suci. Jika tidak, mereka hanya dapat menghancurkan tubuh fisik mereka, tetapi tidak dapat menghancurkan jiwa sama sekali. Inilah sebabnya saat orang-orang melihat kabut darah, mereka masih tidak percaya bahwa orang suci itu telah mati, tetapi sedang menunggu jiwanya muncul. Long Chen menggunakan pedang yang ganas untuk memberitahu dunia apa itu monster, di depan monster, semuanya tidak bisa diukur dengan teori. Pedang ini membawa kejutan besar bagi semua orang, dan kejutan terbesar adalah Yue Wuxu di depannya, Paman Ketujuhnya, seorang saint manusia yang kuat dengan senjata ajaib di tangannya, tidak dapat menahan serangan Long Chen. Yue Wuxu memandang Long Chen berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, seolah-olah dia melihat Dewa Kematian mendekat, dia mencium nafas kematian dan ketakutan menyapu hatinya dalam sekejap, tubuhnya gemetar, dan dia ingin melarikan diri, tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa bergerak. Dia terkunci. Tidak, harus dikatakan bahwa kunci itu tidak pernah hilang sejak Long Chen keluar dari Dragon Blood Legion. Pada saat ini, dia terluka parah, senjata ajaibnya menghilang, Paman Ketujuhnya juga terbunuh, dan semua ketergantungannya lenyap. Sekarang, di depan Long Chen, dia seperti semut, tanpa perlawanan sama sekali. Tik, tok, ah. Pada saat ini, cairan kuning tua menetes dari kakinya. Pada saat itu, wajah dari banyak ahli yang hadir menunjukkan rasa jijik. Siapa sangka seorang jenius dari ras surgawi sangat ketakutan sehingga dia kencing di celana. Saya mengatakan bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, konspirasi dan trik apapun adalah omong kosong. Jika Anda berkonsentrasi pada latihan Anda dan tidak memikirkan plot dan trik itu sepanjang hari, kekuatan Anda seharusnya lebih dari ini. Meskipun kamu masih bukan lawanku, tapi setidaknya, menurutku kamu harus punya kesempatan untuk melarikan diri. Aku juga berkata bahwa aku akan membunuhmu hari ini, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan menggunakan darahmu untuk memperingatkan orang-orang di dunia ini bahwa kita bukan makanan, apalagi mangsa, kita punya cakar dan taring. Siapapun yang mencoba melahap kita akan membayar harga yang sangat mahal. Aku sudah menyelesaikan kata-kataku, dan kamu bisa bunuh diri. Setidaknya dengan cara ini, kamu bisa menyisakan mayat. Setelah saya mengambil tindakan, semuanya pasti akan hancur dan kamu akan kehilangan tubuhmu. Longchen berhenti seratus kaki dari Yue Wuxu dan berkata dengan dingin. Nak, apa yang kamu katakan terlalu penuh? Anak muda, jangan terlalu sombong. Petik 2 Pada saat ini, sebuah cibiran datang, dan suasana menjadi hening sejenak, para ahli yang hadir terkejut menemukan ruang di sekitar mereka terjepit, seolah terkubur di dalam tanah dan menjadi sangat sulit untuk menggerakkan satu jari pun. Ini adalah tekanan dari Earth Saint. Itu adalah kultifator tingkat Earth Saint yang telah tiba. Orang-orang berseru kaget, melihat ke arah suara itu satu demi satu, dan melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah ras surgawi, selangkah demi selangkah menuju Longchen. Saint bumi dari klan surgawi telah tiba. Dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Longchen, kan? Jika itu masalahnya, klan surgawi akan sangat malu. Saat mereka melihat lelaki tua itu, mereka merasa tekanan untuk menghancurkan dunia dan memenuhi pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di benak orang. Hah! Longchen mendorong Dragon Bone Evil Moon ke bahunya, dan jubah berwarna darah mengalir di belakangnya. Bahkan ketika menghadapi Earth Saint yang kuat, Longchen masih tidak takut dan mencibir. Jika kamu tidak sombong, apakah kamu bisa disebut muda? Orang tua, apakah kamu ingin melindunginya? Saya ingin mencobanya. Orang tua itu tidak marah, dan berjalan menuju Longchen langkah demi langkah. Ngomong-ngomong, aku akan membantu orang tuamu untuk memberimu pelajaran dan memberitahumu apa artinya menjadi terlalu tinggi dan sombong. Mata Longchen tiba-tiba menjadi dingin, dan niat membunuhnya melonjak hingga ekstrim dalam sekejap. 4.778 Longchen telah kesepian sepanjang hidupnya, dan dia sangat menghormati dan berterima kasih kepada orang tua kandungnya, karena dia tahu bahwa perasaan seorang anak kehilangan orang tuanya tidak akan pernah sama dengan kesedihan orang tua yang kehilangan anak, dan orang luar tidak memenuhi syarat untuk menghakimi mereka. Tetapi jika penguasa bumi yang kuat dari ras surgawi memberinya pelajaran untuk orang tuanya, itu sama saja dengan memarahinya karena tidak berpendidikan. Kalimat ini benar-benar membuat marah Longchen, pada saat itu, niat membunuh Longchen melonjak, bahkan melampaui niat membunuhnya terhadap Yue Wuxu. Tuan Bumi telah mengambil tindakan, Tuan Tianxi, mengapa Anda belum mengambil tindakan? Di angkasa yang jauh, ahli dari keluarga Long memandang Tuan Tianxi dengan cemas. Longchen menghancurkan Yue Wuxu dengan kekuatan absolut dan membunuh orang suci itu dengan satu pedang. Kualifikasi tak tertandingi yang dia tunjukkan, bahkan mereka yang memusuhi Longzantian harus mengakui teror Longchen. Dengan keberadaan seperti itu, masa depannya pasti sangat cerah. Jika keluarga Long memiliki orang-orang seperti itu, mereka pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Guru Tianxi tidak menanggapi, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memperhatikan dengan tenang. Ada tatapan yang dalam di matanya. Niat membunuh ini, di usia muda, dia sombong, mendominasi, dan kejam. Hari ini, biarkan kau, seorang anak kecil, melihat apa sebenarnya kekuatan itu. Sein bumi dari ras surgawi mendengus dingin dan menyerang Longchen dengan telapak tangannya. Pukulan ini tampaknya lambat tetapi sebenarnya cepat, sebuah telapak tangan yang sederhana tetapi menutupi seluruh ruang di sekitar Longchen, sehingga mustahil bagi Longchen untuk bersembunyi atau melarikan diri. Tidak mungkin, Sein bumi yang bermartabat dan kuat, mengambil tindakan terhadap murid alam ilahi. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak ada hubungannya dengan Longchen, terkesan dengan aura Longchen, terutama orang-orang muda yang melihat Sein bumi dan kuat secara langsung. Ketika mereka berurusan dengan Longchen, mereka segera merasa sangat terhina dan marah. Jika mereka tidak peduli dengan kekuatan ras surgawi, mereka akan mengutupnya dengan keras. Saat Sein bumi yang kuat mengambil tindakan, hukum langit dan bumi berada di bawah kendalinya. Longchen akan ditekan oleh kekuatan Sein bumi miliknya dan tidak bisa bergerak. Apakah tidak ada ahli dari keluarga Long, murid-muridmu dipermalukan seperti ini? Ahli Sein bumi mengambil tindakan terhadap Longchen, menindas yang lebih kecil, dan generasi tua yang kuat dari klan lain tidak tahan. Jika Longchen adalah murid mereka, mereka akan mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya. Bagaimanapun, generasi muda adalah masa depan keluarga. Hahaha, Longchen, bagaimana menurutku kamu akan mati kali ini? Pada saat ini, Yue Wuxu kembali ke kesombongan sebelumnya, dan bahkan tidak repot-repot mundur. Dia hanya berdiri di sana, seolah ingin menikmati pemandangan kematian Longchen dari dekat. Gemuruh, telapak tangan Sein bumi dari ras surgawi seperti kilat, dan kekuatan itu membawa guntur. Bahkan para murid alam ilahi di kejauhan merasakan tubuh mereka berderit di bawah tekanan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa saat ini Longchen harus menanggung tekanan yang begitu mengerikan, jika itu mereka, mereka pasti sudah hancur saat ini. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah menghadapi Sein bumi dari ras surgawi yang kuat, Longchen tetap tidak bergerak, dengan Evil Moon masih di bahunya, menatapnya dengan dingin. Bukankah dia sudah begitu tertekan sehingga dia tidak bisa bergerak dan tidak punya kekuatan untuk melawan, seru seseorang. Ini normal. Itu adalah Sein bumi. Kekuatan surga yang dia peroleh berkali-kali lipat lebih tinggi daripada ahli Sein manusia. Legenda mengatakan bahwa Sein bumi telah bersentuhan dengan hukum surga, dan kekuatan yang mereka kendalikan telah melampaui jangkauan pemahaman kita. Longchen ini, sayang sekali. Beberapa tetua setempat tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di mata mereka, menghadapi Sein bumi, tidak peduli seberapa kuat kejeniusan alam ilahi, tidak ada ruang untuk melawan. Prajurit Dragon Blood di belakang Longchen hanya memandangi ahli Earth Sein ras surgawi itu dengan dingin, tanpa ada niat untuk mengambil tindakan. Dari luar, mereka semua ketakutan oleh tekanan dari Earth Sein, tapi orang-orang tidak tahu bahwa mereka tidak pernah mengkhawatirkan Longchen dari awal hingga akhir. Hah, ahli Earth Sein ras surgawi awalnya menamparkan dada Longchen dengan telapak tangannya, tetapi tiba-tiba mengubah gerakan telapak tangannya dan meraih langsung ke tenggorokan Longchen. Dia awalnya ingin menamparkan Longchen sampai mati dengan satu telapak tangan, tetapi melihat Longchen sepertinya tidak bisa melawan, dia tiba-tiba berubah pikiran dan ingin menangkapnya hidup-hidup. Dan tepat ketika tangan besar Sein bumi dari ras surgawi hendak menyentuh leher Longchen, tangan kiri Longchen tiba-tiba menggambar busur aneh dan indah di kehampaan. Pada saat itu, waktu dan ruang sepertinya telah berhenti, dan pergerakan Earth Sein itu juga melambat, tamparan Longchen datang lebih dulu dan menghantam wajah lelaki tua itu dengan keras. Boom! Seperti ledakan guntur, wajah lelaki tua itu meledak dengan darah, dan riak menyebar. Riak itu adalah cahaya ilahi pelindung tubuh lelaki tua itu, yang hancur berkeping-keping oleh tamparan Longchen, dan wajahnya berubah bentuk. Apa? Pada saat itu, mulut ahli yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka seperti baskom, dan mata mereka hampir keluar. Mereka memandang ahli Sein bumi dari ras surgawi yang berputar di udara dengan tak percaya. Bahkan Master Tian Xi pun terkejut. Alasan mengapa dia tidak menjawab pertanyaan orang di belakangnya adalah karena dia dapat melihat bahwa Longchen tampaknya memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan jika dia menghadapi Earth Sein, jadi dia tidak cepat mengambil tindakan. Melihat Longchen tidak melawan, dia merasa Longchen sedang mengumpulkan kekuatan untuk memblokir telapak tangan lelaki tua itu, atau menggunakan pisau panjang untuk menyerang musuh dan menyelamatkannya, untuk mengurangi bahayanya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa serangan balik yang direncanakan Longchen akan menjadi tamparan di wajahnya, dan itu berhasil. Bahkan orang yang berpengetahuan luas pun terkejut, apalagi para ahli di belakangnya. Dia tercengang, dan seluruh orang di belakangnya bahkan lebih terkejut dan tercengang. Tamparan ini sangat keras sehingga gendang telinga banyak orang meraung dan mereka kehilangan pendengaran dalam sekejap, namun penglihatan mereka tidak terpengaruh. Mereka menyaksikan tanpa daya saat ahli Sein bumi dari ras surgawi terbang mundur dengan wajah berlumuran darah. Apakah Longchen ini akan menentang surga? Apakah mataku buta? Apakah yang kulihat itu nyata? Banyak ahli bahkan mulai meragukan kehidupan, karena saat ini, Longchen masih membawa Evil Moon di bahunya dan tidak bergerak sama sekali. Jika bukan karena tangan kirinya yang terangkat, tidak akan ada yang berani membayangkan bahwa dialah yang melakukan pukulan itu. Hajingan Sialan Ahli Earth Sein itu sepertinya terlempar kembali ke bentuk aslinya, tidak lagi memiliki ketenangan sebelumnya, dan wajahnya berubah dalam sekejap. Earth Sein yang bermartabat dan berkuasa ditampar wajahnya, tepatnya, ditampar oleh murid alam ilahi, penghinaan itu lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Hah! Pada saat ini, Yue Wuxu akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia tidak berani menyaksikan pertempuran dari samping. Dia menghindar dan melarikan diri dengan cepat. Tetapi pada saat ini, Earth Sein itu bergegas menuju Longchen lagi. Puff! Sosok Yue Wuxu baru saja bergerak, dan Dragon Bone Evil Moon Longchen didorong ke depan. Tidak ada yang melihat gerakan Longchen dengan jelas. Dragon Bone Evil Moon telah menembus dada Yue Wuxu dan ditangkap oleh Longchen. Biarkan dia pergi, jika tidak. Melihat Yue Wuxu ditangkap oleh Longchen dan disandera, Sein bumi itu meraung. Boom! Begitu ahli Earth Sein itu meraung, tangan besar Longchen bergetar. Di mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang ketakutan, dan teriakan ngeri Yue Wuxu, terjadi ledakan keras, dan Yue Wuxu berubah menjadi bubuk di udara. Generasi jenius berakhir dalam sekejap. 4779. Kabut berwarna darah yang beterbangan di seluruh langit melambangkan kematian seorang jenius tertinggi, dan juga melambangkan kekuatan di mana upaya dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya telah diubah menjadi ketiadaan. Para jenius jika tidak didukung oleh sumber daya yang kuat, perlahan-lahan akan menjadi biasa-biasa saja, bahkan jika beberapa kekuatan melahirkan para super jenius, karena kekuatannya sendiri, mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan seorang jenius meskipun mereka bangkrut dengan segala kemampuannya. Oleh karena itu, setiap kejeniusan dibentuk oleh akumulasi sumber daya, Yue Wuxu dipenggal, yang berarti upaya dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari ras surgawi telah terbuang percuma. Menurut aturan tak tertulis dari Surga Kaisar, bahkan jika mereka memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain, selama mereka tidak bertarung sampai mati, mereka jarang akan membunuh bakat yang didukung oleh pihak lain dengan seluruh kekuatan mereka, biasanya membiarkan salah satu pihak tetap hidup untuk memaksa pihak lain mengakui kekalahan dan memberikan kompensasi. Saat Long Chen bergerak menuju Yue Wuxu, hampir semua orang yang hadir berpikir bahwa Long Chen ingin menangkap Yue Wuxu sebagai sandera dan meminta Sein bumi yang kuat untuk melemparkan senjata tikus untuk menambahkan jimat pada dirinya sendiri. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Long Chen tidak akan repot-repot menggunakan jimat ini dan langsung membunuh Yue Wuxu. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sungi senyap. Saya minta maaf mengganggu Anda. Apa yang Anda katakan tadi? Long Chen mengayunkan Evil Moon, meletakkannya di bahunya, dan menatap ahli Earth Sein dari ras surgawi. Binatang Sialan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Wajah Earth Sein dari ras surgawi terpelintir, dan dengan gerakan besar, pedang raksasa yang telah dirobohkan oleh Long Chen kembali ke tangannya lagi. Boom! Ada ledakan, dan manifestasi Earth Sein itu terbuka. Dalam manifestasi itu ada dunia berdarah yang buram, dan pemandangan di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Ketika penglihatan itu keluar, bumi bergetar, dan banyak ahli yang hadir merasa dada mereka seolah-olah dipukul oleh palu raksasa, beberapa murid dengan kultivasi yang lemah langsung ditekan hingga darah muncrat, dan mereka harus mundur. Earth Sein Vision, dia akan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Ya Tuhan, ahli Earth Sein mengambil tindakan terhadap murid alam ilahi. Apakah ras surgawi benar-benar tidak tahu malu? Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan pada Long Chen dan mengutuk ahli ras surgawi. Sebelumnya, ahli Sein manusia dari ras surgawi menyerang Long Chen, dan orang-orang diam-diam memarahi ras surgawi karena tidak tahu malu, menindas yang kecil, dan tidak menunjukkan jejak perilaku pendahulu mereka. Namun, sekarang Sein Bumi mengambil tindakan dan bahkan manifestasinya telah dipanggil. Ini menunjukkan bahwa ras surgawi sama sekali tidak tahu malu dan ingin membunuh Long Chen. Banyak orang yang sangat kagum dengan Long Chen, terutama di antara para ahli dari generasi yang sama. Banyak orang yang mengaguminya. Di era kekacauan ini, yang kuat adalah yang paling mudah untuk disembak. Melihat Sein Bumi yang kuat dari ras surgawi meledak dengan seluruh kekuatannya, semua orang berkeringat untuk Long Chen. Mati, Eatsen itu meraung dan bergegas menuju Long Chen seperti burung dewa dengan kecepatan yang tak tertandingi. Jelas, dia ingin membunuh Long Chen dalam waktu sesingkat mungkin tanpa memberi orang lain kesempatan untuk menyelamatkannya. Hajingan tua sepertimu masih hidup, kenapa aku harus mati? Menghadapi ahli Eatsen yang bergegas, Long Chen tidak bergeming sama sekali, apalagi sedikit rasa takut. Punggungnya sedikit melengkung, memegang Evil Moon di kedua tangannya, setelah itu, enam ronei split the heaven di tubuh Dragon Bone Evil Moon menyala pada saat yang sama, berubah menjadi petir hitam yang menyambar dengan cepat. Boom! Menghadapi Eatsen yang kuat, Long Chen memilih untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ketika dua senjata ajaib bertabrakan lagi, ribuan raungan dan raungan naga mengguncang langit, para ahli yang hadir merasa seolah-olah hati mereka dipukuli oleh kekuatan tak terlihat, dan banyak orang hampir pingsan. Kekosongan terdistorsi, ribuan dao hancur, dan kedua sosok itu mundur seperti kilat. Apa? Orang-orang terkejut, kedua sosok itu tidak lain adalah Long Chen dan Saint Bumi dari ras surgawi. Dilihat dari postur dan kecepatan keduanya terbang kembali, keduanya seimbang dengan pukulan ini. Seimbang, bagaimana ini mungkin? Bahkan generasi tua dari para ahli yang hadir tidak bisa tidak terkejut. Para murid alam ilahi tidak berbeda dengan semut di depan Saint Bumi, tetapi Long Chen menumbangkan hukum ini. Earth Saint tidak lebih dari itu. Setidaknya di depanku, Long Chen, kamu tidak punya hak untuk menjadi sombong. Petik 2 Bum-bum-bum Ketika Long Chen menstabilkan sosoknya, dia tiba-tiba mengambil tiga langkah berturut-turut, dan dengan setiap langkah, kekosongan di bawah kakinya meledak menjadi potongan besar, dan bayangan tak berujung muncul di sekujur tubuhnya. Dia telah bergegas menuju Saint Bumi dari ras surgawi. Ketika Long Chen bergegas ke depan Saint Bumi dari ras surgawi, Evil Moon telah terangkat tinggi, dan dia menebas dengan pedang tajam, menggabungkan enam gerakan menjadi satu. Boom! Segera setelah Saint Bumi berdiri kokoh, Long Chen menebasnya dengan satu serangan. Selain itu, serangan Long Chen tiba di depannya, itu terjadi di saat kekuatan dan kemauannya mencapai puncak. Saint Bumi dari ras surgawi mengayunkan pedangnya untuk melawan, tetapi dihempaskan oleh pedang Long Chen. Ya Tuhan, monster macam apa ini? Para ahli yang hadir merasa bahwa semua ekspresi terkejut mereka telah habis hari ini. Mereka melihat Long Chen menebas ahli Earth Saint dengan pedangnya yang tak tertandingi. Bahkan jika mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka masih tidak percaya. Sayang sekali, jika kita bisa menggabungkan tujuh gerakan menjadi satu, bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan, kita masih bisa membunuh separuh hidupnya, teriak Dragon Bone Evil Moon, suaranya penuh penyesalan. Bas! Long Chen menyerang Saint Bumi ras surgawi dengan pedangnya. Dia mengikuti pedangnya dan berjalan pergi seperti hantu. Dia menyusul Saint Bumi dari ras surgawi dan menebasnya dengan pedang lain. Jurus Long Chen sangat sederhana, hanya satu serangan berulang-ulang, namun sudut tiap serangan berbeda-beda, dan semua serangan berada di area paling bertahan lawan. Jika serangan Long Chen dilakukan dengan paksa, ia pasti akan kehilangan keseimbangan. Boom! Ada ledakan lagi. Kali ini, ahli Earth Saint dari ras surgawi terbang berputar-putar, seperti gasing. Orang-orang terkejut dan terhibur di saat yang bersamaan. Namun, beberapa ahli dengan mata tajam melihat sesuatu yang mencurigakan. Long Chen sepertinya telah menemukan kelemahan Earth Saint dari ras surgawi, dan titik serangan selalu menjadi titik lemahnya. Para ahli yang hadir sangat terkejut, harus diketahui bahwa Long Chen dan ahli Earth Saint belum pernah bertemu sebelumnya dan tidak memiliki kesempatan untuk belajar satu sama lain. Satu-satunya kontak mereka adalah tabrakan pertama. Setelah tabrakan pertama, Long Chen langsung menekan lawan dan menebas dengan keras, menebas dua kali berturut-turut, menekan Sein bumi dari ras surgawi. Dia meraung lagi dan lagi. Dia memiliki kekuatan, tetapi ditekan oleh Long Chen dan tidak bisa menggunakannya. Boom! 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 Angin bertiup di bawah kaki Long Chen, dan dia menggunakan langkah nebula yang telah dia pelajari dari pewaris sembilan bintang secara ekstrim, dan langit dipenuhi dengan bayangan Long Chen, seolah-olah ada ribuan tebasan Long Chen pada saat yang sama. Pemandangan itu membuat semua orang membuka mulut. Boom! Tiba-tiba terdengar ledakan yang mengejutkan, dan sosok-sosok di langit menghilang. Long Chen terbang keluar. Ketika orang-orang melihat ke medan perang, mereka tidak hanya terpanah. Klon! Tidak! Itu adalah Sein bumi yang lain. Orang-orang merasa ngeri saat mengetahui bahwa suatu saat, ada Sein bumi lainnya yang muncul. 4.780 Dua Sein bumi Jika mereka tidak melihat dua sosok itu dengan mata kepala mereka sendiri, orang-orang tidak akan percaya bahwa melawan satu Long Chen, ada dua Sein bumi yang kuat dari ras surgawi. Sebelumnya, Long Chen menggunakan pisau panjang untuk menekan Sein bumi dari ras surgawi. Jika Long Chen dibiarkan terus menggunakannya, Long Chen mungkin benar-benar memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Sein bumi itu. Generasi muda yang hadir sangat antusias melihatnya, terutama para murid dari dunia luar, dapat dikatakan bahwa Long Chen memberi tahu mereka dengan kekuatannya bahwa meskipun mereka bukan ahli lokal, mereka tetap bisa bangga di surga Kaisar. Oleh karena itu, di hati para ahli di dunia luar, mereka semua berharap Long Chen bisa menang. Bagaimanapun, identitas Long Chen memberi mereka rasa identitas yang besar. Menyaksikan Long Chen bertarung dengan sengit, rasanya seperti mereka mengambil tindakan secara pribadi. Melihat bahwa Long Chen berada di atas angin, hati banyak orang dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka hanya berteriak dan bersorak untuk Long Chen. Sekarang mereka melihat Saint Bumi yang kuat mengambil tindakan, banyak orang merasa marah. Ras surgawi sangat tak tahu malu. Long Chen bertarung sengit dengan Earth Saint yang kuat, dan tiba-tiba diserang oleh serangan diam-diam, dia terkejut dan terbang keluar. Namun, tidak ada kemarahan di wajah Long Chen, tetapi hanya niat membunuh yang dingin. Meskipun saya tahu bahwa ras surgawi selalu tidak tahu malu, saya tidak menyangka Anda begitu tidak tahu malu. Hal ini telah meningkatkan kesadaran baru saya akan tidak tahu malu. Apakah masih ada lebih banyak orang? Jika ada, biarkan mereka semua keluar bersama. Long Chen membawa Dragon Bone Evil Moon di bahunya, menatap mereka berdua dan berkata dengan dingin. Bahkan ketika menghadapi dua Saint Bumi yang kuat, Long Chen masih tidak takut dan momentumnya tidak kalah dengan keduanya. Kata-kata Long Chen seperti tamparan keras di wajah dua Saint Bumi. Sebagai ahli Saint Bumi, bahkan di surga Kaisar, dia adalah eksistensi yang memiliki reputasi baik. Sudah sangat memalukan berurusan dengan murid alam ilahi sendirian, dua orang bekerja sama bahkan lebih menjadi bahan tertawaan. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya menguji kekuatannya, jadi aku hanya bertahan dan tidak menyerang, ahli Earth Saint yang bertarung dengan Long Chen sebelumnya meraung ke arah ahli Earth Saint di sampingnya. Aku, dot aku tidak tahan anak ini bersikap begitu sombong, dan aku ingin memberinya pelajaran. Apa yang kamu lakukan? Kamu membuang-buang waktu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, menyingkirlah dan aku akan memberinya pelajaran. Wajah Saint Bumi yang lain itu memerah, dan dia membantah dengan tegas. Keduanya berteriak dan tampil dengan baik, tetapi para ahli yang hadir memandang dengan mata dingin, dan beberapa bahkan mencibir di bibir mereka. Alasan untuk menipu seorang anak kecil sebenarnya datang dari mulut dua ahli Saint Bumi. Seperti yang dikatakan Long Chen, keduanya menyegarkan pemahaman baru orang-orang tentang sifat tidak tahu malu, dan rasa hormat mereka terhadap status superior Saint Bumi telah berubah dari kekaguman menjadi penghinaan. Berpura-pura, dan teruslah berpura-pura, aku akan diam-diam menonton penampilanmu. Wajah Ras Surgawi telah benar-benar hilang olehmu. Oh, maaf, salah bicara. Aku lupa, Ras Surgawi adalah Ras yang paling munafik, paling tidak tahu malu, bagaimana mereka bisa memiliki wajah sama sekali. Long Chen meminta maaf tanpa menggerakkan senyumnya, tetapi permintaan maaf semacam ini bahkan lebih tidak dapat diterima daripada sumpah serapah. Wah, aku melihatmu masih muda jadi aku sengaja memberimu beberapa gerakan. Kaung muda tidak tahu ketinggian dunia. Jika kamu bisa bertahan di tanganku, ahli Saint Bumi yang melakukan pertempuran sengit dengan Long Chen berteriak keras, tapi ketika dia mengatakan ini, kata-katanya tiba-tiba terhenti. Dia ingin mengatakan bahwa jika Long Chen dapat bertahan dalam beberapa gerakan di tangannya, dia akan menyelamatkan nyawa Long Chen. Dia ingin mengatakan tiga gerakan, karena Yue Wuxu tidak dapat bertahan dalam tiga gerakan di tangan Long Chen, jadi dia membunuh Long Chen. Ini bisa dianggap menyelamatkan muka ras surgawi. Namun, membunuh Long Chen dengan tiga gerakan, dia menemukan bahwa ini sepertinya agak tidak realistis. Dia ingin mengatakan sepuluh gerakan, tetapi tampaknya sulit untuk dicapai, tetapi jika dia mengatakan seratus gerakan, sepertinya tidak ada artinya. Pada saat ini, semua orang mendengar dia membuka mulutnya lebar-lebar, tidak tahu bagaimana memperbaiki kesalahan bicaranya. Aku bisa bertahan dari seratus ribu gerakan di tanganmu, kalau tidak, kamu tidak akan yakin sama sekali. Pada saat ini, Guoran berteriak keras. Teriakan Guoran hampir membuat semua penonton tertawa. Semua orang dapat melihat bahwa Sein Bumi dari ras surgawi telah melakukan kesalahan dan menggali lubang untuk dirinya sendiri. Kata-kata Guoran benar-benar membuatnya malu sampai mati. Kuncinya adalah apakah dia bisa bertahan lama di tangan bos, kata Gu yang dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dua Sein Bumi yang kuat mengepung Longchen pada saat yang sama, yang membuat para prajurit Dragon Blood sangat marah, namun, ini belum waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan, jadi mereka hanya bisa menggunakan kata-kata untuk mengejek mereka. Saya berani bertaruh dengan hidup saya bahwa dia tidak dapat bertahan 10 gerakan di tangan bos. Pada saat ini, suara dingin dan kejam datang, yang mengejutkan para ahli di antara penonton. Mereka semua mencari sumber suara dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Yue Zifeng. Sebelumnya, perhatian orang-orang terfokus pada Longchen, dan tidak banyak orang yang memperhatikan orang lain, tetapi ketika orang-orang melihat ke arah Yue Zifeng, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Yue Zifeng bukanlah seorang doyen. Meskipun Longchen juga bukan seorang doyen, darah Longchen yang melonjak membuat tidak ada yang berani meremehkannya, sementara energi dan kekuatan darah Yue Zifeng sangat lemah, bahkan tidak ada fluktuasi aura di tubuhnya, tetapi ketika orang melihat Yue Zifeng, mereka merasakan jiwa mereka bergetar. Terutama ketika beberapa orang ingin menggunakan teknik probing untuk mengamati Yue Zifeng, mereka semua merasakan sakit yang menusuk di pupil mereka, seolah-olah mereka telah dipotong oleh pisau yang tajam. Penemuan ini mengejutkan semua ahli yang hadir. Seorang jenderal yang kuat tidak memiliki prajurit yang lemah. Orang ini sangat menakutkan. Seru seseorang. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Yue Zifeng adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Sepuluh Gerakan. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Yue Zifeng, Suci Bumi dari Ras Surgawi yang pernah bertarung dengan Long Chen sebelumnya tertawa dengan marah, ada ejekan dan kemarahan dalam tawa itu. Mengalahkannya dalam sepuluh Gerakan adalah kesombongan dan penghinaan yang ekstrim, meskipun dia tahu bahwa Yue Zifeng mungkin mengatakan ini dengan sengaja untuk memprovokasi dia, dia tetap tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Anak-anak yang bodoh, kamu akan segera menyesali ketidaktawanmu. Sein Bumi dari Ras Surgawi mengertakkan gigi, dan perlahan berjalan menuju Long Chen seperti binatang buas yang marah. Pada saat itu, hati semua orang gemetar dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur lagi, mereka tahu bahwa kali ini mereka mengambil tindakan, ini mungkin pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Hah. Dragon Bone Evil Moon di bahu Long Chen memantul dan berputar dua kali dalam kehampaan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan lehernya mengeluarkan bunyi klik. Long Chen berkata tanpa daya. Si Feng, kamu memaksaku, oke, untuk mencegah saudaraku ditampar mukanya. Tiba-tiba senyuman di wajah Long Chen menghilang seketika, dan digantikan oleh keteguhan. Niat membunuh yang kejam justru membentuk riak-riak yang bergulung dan terpancar keluar. Dragon Bone Evil Moon menunjuk ke arah lawan. Petik 2 titik titik titik. Kalau begitu aku akan memenggal kepalamu dalam sepuluh gerakan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.